Intro Eksistensi seorang seniman dibuktikan dengan karya nyata dan bukan sensasional belaka. Hal itulah yang ingin dibuktikan oleh penyanyi cantik Raisya. Wanita bersuara merdu tersebut akan segera mengelar konsernya di negara Singapura. Lalu apa alasan Raisya memilih negeri tetangga sebagai lokasi konser? Sebenarnya ini ceritanya lucu aja gitu, karena orang kayak, ah kamu mau konser pertama kali kok di Singapura gitu. Saya sebenarnya sama tim saya udah ngegodok mau bikin konser disini. Itu rencananya tahun depan gitu. Cuma alhamdulillah tiba-tiba ada tawaran untuk bikin konser di Singapura. Dan konsernya itu bener-bener konser saya sendiri. Terus serius gitu di tempatnya, star theater bagus banget. Terus I.O. nya juga bagus dan penyelenggaranya juga bagus. Sehingga kayaknya gak masuk akal kalau misalnya saya tolak gitu. Akhirnya jadilah konser tunggal pertama saya tuh adanya di Singapura. Di Akwi Wanita berusia 24 tahun ini, rasa gugup pasti dialami oleh setiap penyanyi yang akan menggelar konser. Untuk itu berbagai macam persiapan pun dilakukan demi keberhasilan konser tersebut. Dik-dik kan pasti, nervous pasti. Cuma ya lebih kemakan sama excitement-nya sih gitu. Persiapannya yang pasti konsep secara apa ya, ya baju, lighting, apa segala macam. Kita udah konsepkan sehingga gak yang cuma saya nyanyi terus udah selesai gitu. Terus habis itu musik juga semua aransemennya lagi digodok. Terus kita akan membawa strings, cello dan lain-lain. Terus kita bakalan ada dua keyboard segala macam. Sehingga akan lebih grand daripada mangung-mangung biasa.